Oke welcome back balik lagi di channel Raja Bulbok Oke di video kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan Munwa dan Jumbo di textbook 2015 buku 1 Oke kali ini saya akan membahas bab 8 itu tentang Chulgen Siganel Jigib Sita Jadi mari mematuhi jam berangkat kerja Oke sebelum video mulai saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi jika Raja Bulbok mengupload video terbaru Oke langsung saja kita bahas kita baca Chulgen Siganel Sibun Jonenen Jigjange Docak Heah Hamnida Langsung kita artikan ke tata bahasa Jonenen Jadi Jonenen sebelum Sibun 10 menit Sigan jam atau waktu Chulgen berangkat kerja Langsung ke belakang Langsung ke belakang Ya Hamnida Ya Hamnida harus Docak Docak hada tiba Jigjange di tempat kerja Jadi sebelum 10 menit jam berangkat kerja harus tiba di tempat kerja Oke kita lanjut Chulgen Siganel 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 Sigan ahopsi jam 9 langsung ke belakang ya hamnita harus docak ada tiba jam kira-kira yodel si jam 8 oh si bun 50 menit jadi jam berangkat kerja jika jam 9 harus tiba kira-kira jam 8 lebih 50 menit atau jam 9 kurang 10 menit lanjut gerigo dan langsung ke kata bahasa neng gosi josemita jadi sebaiknya jun bihada melakukan persiapan atau mempersiapkan ilhal jadi ilhada untuk bekerja mungkin ada sisipan frasarial jadi yang akan dikerjakan jadi pekerjaan yang akan dilakukan jadi dan sebaiknya mempersiapkan pekerjaan yang akan dilakukan jadi di korea itu jam berangkat kerja harus 10 menit sebelum jam waktu kerjanya jadi semisal jam kerjanya jam 9 itu harus datang jam 8.50 atau 9 kurang 10 menit contoh lagi jika kerjanya jam 8 ya berarti harus jam 8 kurang 10 jadi kita artikan dari penanda topiknya dulu jadi para karyawan debu bun sebagian besar sijak hamnida langsung ke belakang memulai ilh pekerjaan ahop siye pada jam 9 jadi rata-rata di korea para karyawan itu pekerjanya jam 9 jam 12 jadi jam zaman disitu ada penanda topik kita artikan dulu jam zaman jadi makan siang butung biasanya mak semana makan ychodzi dari jam 12 saya di antara Hansi jam 1 Jadi maksudnya Jam makan siangnya itu Biasanya jam 12 Dan diantara jam 1 Jadi bisa jam 12 lebih 15 12.30 Jadi gak harus jam 12 Lanjutnya Tue genen Ya genel Hanen gyo ngudo isem nita Kita artikan dari Tue genen Karena disitu ada penanda Jadi tue genen waktu pulang kerja Dibubun sebagian Hanhada dilakukan Ya sasye pada jam 6 Jiman tetapi Langsung ke belakang Isem nita ada Tuh juga Keadaan atau situasi Nen yang Melakukan lembur Jadi di Korea Itu pekerjaannya Biasanya sebagian besar Dimulai jam 9 Dan Makan siangnya itu Antara jam 12 Sampai jam 1 Kemudian pulangnya Biasanya itu jam 6 Jadi tetapi Ada juga yang Lembur Jadi lebih dari jam 6 Oke sampai disini dulu Pembahasan tentang Munwa dan Jumbo Di textbook 2015 Buku 1 Bab 8 Oke jika kalian suka video ini Silahkan kalian like Dan share ke media sosial kalian Dan jangan lupa subscribe Karena subscribe kalian Mendungi saya untuk terus berkreasi Dan sampai jumpa di video ini Terima kasih Dan sampai jumpa di video ini Terima kasih Saya mendisik Dan sampai jumpa di video ini itte Dan sampai jumpa di video ini Nyi And have Paul Terima kasih.